Halo sahabat, berjumpa kembali di hari ini di kesempatan hari ini kami dapat kasus terbaru ya dari handphone redmi note 48 dengan kasus seperti ini, restart terus ya kasus seperti ini sekarang sering terjadi ya di versi android yang terdahulu oke jangan kemana-mana dulu, simak terus video dari kami kasusnya seperti ini ini langkah pertama untuk menangani kasus seperti ini ya seperti ini kalau kita mau buka aplikasi buka apa itu terjadinya seperti ini ya hanya loading saja, terus restart terus hidup lagi, seperti itu kemudian terus kita coba buka yang namanya map ya, google map juga begitu untuk menangani kasus seperti ini kita harus cepat-cepat ya untuk jari kita ini trik ini tanpa hapus data ya tidak usah flash tidak usah head reset cukup kita gunakan selahnya ya jari kita ini saat boting langsung kita geser ke bawah ya nanti di mode penerbangan kita aktifkan seperti ini ini nah ini sudah tidak boting lagi maksudnya tidak loading loading ya ini oke langkah selanjutnya kita download dulu bahannya di dekripsi di bawah ya ini kalau sudah kalau sudah kita masuk di pengaturan ini lihat dulu tentang ponselnya nama perangkat Redmi atau nomor model Redmi Note 4X ya seperti ini dengan RAM 4GB terus versinya 10 ya ini kemudian kita buka lagi aplikasi terinstall ya kita cari layanan Google Play ya kalau tidak ada kalau tidak menemukan di sini kita bisa mengetiknya layanan Google Play atau langsung tampilkan semua hasil nah ini ya sudah ketemu kita klik ini menggunakan versi terbaru ya kemungkinan HP ini restart terus diakibatkan update layanan Google Play nya seperti ini langkah selanjutnya kita downgrade kita downgrade ya di versi 21 linknya ada di bawah tinggal download oke setelah kita download kita kopikan ya di smartphone kita kita kopikan kalau tidak punya komputer menggunakan HP lain terus di copy di handphone ini oke kita copy dulu untuk bahannya kita cari bahannya kita cari bahannya ini ini sudah saya masukkan atau saya copy di sini ya ini kita bisa lihat di file manager nah ini sudah ini ya ada tulisan terinstall ini tidak bisa langsung di install ya ini tidak bisa langsung di install kita coba pasang nah tidak bisa terpasang ya karena layanan Google Play yang sebelumnya belum dihapus untuk menghapusnya kita masuk di setelan dulu terus terus aplikasi terinstall terus kita cari layanan Google Play nah ini ya bukan Playstore bukan yang lainnya tapi yang layanan Google Play ini nah ini tidak bisa dihapus ya hanya bisa hapus data paksa berhenti untuk menghapusnya kita kembali dulu terus masuk di setelan tambahan ya setelan tambahan terus kita masuk di privasi ya seperti ini privasi ada administrator perangkat kita klik kita klik dan kita hilangkan semua centangan ini di hilangkan satu juga bisa keduanya juga bisa nah ini sudah tidak tercentang ya kemudian kita kembali lagi terus kembali lagi terus kembali lagi terus masuk lagi di aplikasi terinstall lagi ya seperti ini kita cari layanan Google Play nya layanan Google Play nah ini sudah ketemu ya bukan yang ini bukan ini tapi yang ini kita bisa menghapusnya menghapusnya ya sekarang seperti ini ini kita hapus dulu oke berhasil dihapus kemudian kembali 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 lagi terus kita masuk lagi di file manager yang ini ya download download tadi Google Play service kita pasang tunggu sebentar ini memerlukan waktu ya kemudian kembali kembali atau bisa kita buka tidak bisa kembali lagi ini kita lihat versinya apakah sudah berubah aplikasinya sudah berubah berubah terus kita cari layanan Google Play ini sudah downgrade versi 21 ini jangan sampai ada pembaruan lagi untuk mengatasi pembaruan lagi kita aktifkan dulu untuk datanya ini sudah aktif datanya kemudian untuk menonaktifkan update layanan Google Play kita download aplikasinya di Play Store Ketikan Revo seperti ini kita cari Revo app permission manager ya kita install tunggu ini sudah terinstall ya coba kita buka ini ini sudah coba kita kemudian kita pilih special permission ya ini yang ini kita pilih terus geser ke atas yang bagian bawah ada OSEC data access kita klik kita cari layanan Google Play ketemu ya nomor 2 ini dua dari bawah ya seperti ini aktif ya kita nonaktifkan nah seperti ini ini sudah nonaktif ini tidak usah di root hp-nya sudah bisa mudah-mudahan di kemudian hari tidak ada pembaruan oke oke kemudian kita kembali 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 lagi terus kita coba buka YouTube apakah ada pembaruan layanannya sudah bisa kita buka YouTube ya seperti ini kemudian kita buka lagi ya gps sudah aktif buka lagi map-nya nah seperti ini apakah restart lagi sudah tidak umat ya ini berarti minta didowngrade untuk layanan Google play-nya nah ini ada tulisan ini tidak apa-apa ini sudah normal untuk ap-nya untuk whatsapp juga tinggal verifikasi nomornya oke sekian dari saya semoga video kami bermanfaat untuk kita semua jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru terima kasih banyak telah mengikuti video kami terima terima terima